Mahfud MD calon wakil presiden dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu atas dugaan penghinaan terhadap Cawapres nomor urut 2 Gibran Takabumi Raka. Pelaporan dilakukan oleh Ketua Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu Muhammad Mu'ay Limin pada Kamis 24 Januari. Menanggapi pelaporan tersebut, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis mengatakan pihaknya kini telah berkomunikasi dengan tim Mahfud MD dan saat ini menurut Todung pihaknya sudah mengumpulkan bukti-bukti atas dasar pelaporan tersebut. Meski demikian Todung mengatakan bahwa Aslu belum memanggil TPN untuk pelaporan itu dan oleh karena itu menurut Todung TPN masih menunggu hasil dari Bawaslu atas laporan tersebut. Dan ternyata kelompok Awaslu sebelumnya melaporkan juga mereka terlebih dulu melaporkan Anies Baswedan ke Bawaslu karena juga dianggap menyerang Prabu Subianto pada debat ketiga. Dilansir dari Kompas TV pada Kamis 25 Januari sama seperti yang dituduhkan kepada Anies Mahfud juga dituding melanggar Pasal 280 Ayat 1 Huruf C Junto Pasal 521 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.